Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama mari kita ucapkan puji yukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas karunianya yang bisa berkumpul dalam acara workshop online dengan keadaan sehat walafiat Saya ucapkan selamat datang di acara workshop penyuluhan bahasa Dengan tema mendekatkan diri dengan puisi DNPUAB Yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Stasional Indonesia Dan saya Rizka Setiawati sebagai pembawa acara pada hari ini Sebelum memulai acara pada sore hari ini Ijinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa yang terhormat kepada Ibu Indah Ramayanti MPD Setelah kudusen penyuluhan bahasa Indonesia Dan yang terhormat kepada para pemateri Serta kepada para peserta yang telah hadir pada sore hari ini Sebagai pembawa acara Ijinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini Acara yang pertama pembukaan Acara yang kedua sambutan Acara ketiga materi Acara keempat sesi tanya jawab Dan acara yang kelima penutup Untuk mengawali acara pada sore hari ini Mari kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar Dari awal hingga akhir Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Yang pertama yang Selaku dosen Kami persilakan Ibu Sambutannya silakan dimulai dari Ketua pelaksana terlebih dahulu Baru nanti terakhir itu saya Baik Silakan kepada Nurul Afra Untuk Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perekaan-rekaan sebelumnya Saya Nur Afrasa Putri Sebagai Ketua pelaksana Kegiatan pada sore hari ini Sebelumnya yang kami hormati Ibu Indra Mayanti Selaku dosen pengampu Manta kuliah penyuluhan bahasa Yang saya hormati Rakan-rakan panitia Dan serta seluruh Peserta webinar pada hari ini Pertama-tama Mari kita pajatkan puji dan syukur Atas rahmat Allah yang maha kuasa Sehingga kita dapat berkumpul Pada Zoom Sore hari ini Untuk melaksanakan Kegiatan dengan tema Mendekatkan diri dengan puisi Mendekatkan diri dengan puisi Dan juga puibi Dengan Sehat wafiat Walaupun kegiatan ini Kita lakukan secara daring Karena keadaan yang tidak memungkinkan Kita untuk bertemu langsung Tetapi tidak serta-merta Menghalangi kita Untuk melaksanakan kegiatan ini Semoga kegiatan ini Dapat berjalan sesuai Dengan rentetan acara Dan berjalan lancar Serta memberikan manfaat Untuk kita semua Terima kasih Atas peserta yang sudah Meluangkan waktunya Untuk mengikuti kegiatan ini Sekiranya cukup dari saya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kuara silahkan kuara Terima kasih Coba di handle Mungkin pewarannya Kehilang sinyal Baik Saya sebagai moderator Akan mengambil alih MC Yang sedang ada kendala teknis Baik Untuk sambutan selanjutnya Dipersilakan kepada Ibu Indah Rahim Mayanti Sebagai dosen Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia Di Universitas Mawadiyah Bapak Resort Dr. Hamda Silahkan Ibu Indah Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Hirobil alamin Kita dapat berkumpul Dalam ruang zoom ini Untuk mengikuti acara penyuluhan bahasa Dari kelas 6C Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya Dengan tim leader APRA Adik Ini mitranya Siapa? Di sini mitranya siapa? Karang Taruna Atau SMA? SMA Bu SMA SMA mana? Afra SMA 2 Tambun Bekasi Bu SMA 2 Tambun Bekasi Apakah ada ibu gurunya Atau hanya siswa SMA-nya saja? Siswa SMA-nya saja Siswa SMA-nya saja Baik adik-adik SMA 2 Tambun Bekasi Terima kasih telah hadir Mendukung kakak-kakak mahasiswa di sini Yang sedang menyelenggarakan projek Luaran mata kuliah penyuluhan bahasa Mata kuliah ini adalah Salah satu mata kuliah Yang luarannya bentuknya adalah Praktik pengenalan bahasa Kepada masyarakat Yang nantinya Kalian akan diberikan Penjabaran materi Terkait dengan sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa Ejaan bahasa Indonesia itu seperti apa Dan lanjutan materi berikutnya Yang diprojekkan oleh kelompok ini Semoga dapat bermanfaat Untuk adik-adik semua di sini Menambah pengetahuan Menambah wawasan Sembaringa buburit Nanti kalian akan berkenalan juga dengan Kakak-kakak mahasiswa yang cantik-cantik dan tampan semua ini Mereka selain cantik dan tampan ini Juga memiliki wawasan yang sangat luas terkait dengan bahasa dan sastra Nanti adik-adik bisa berdiskusi pada mereka Bertanya jawab Terkait dengan Mungkin terkait dengan materi kebahasaan Mungkin terkait dengan bagaimana Kak Menjadi mahasiswa atau pengalaman menjadi mahasiswa Pendidikan bahasa Indonesia Kalau berkuliah di pendidikan bahasa Indonesia itu nanti jadi apakah Seperti itu mungkin bisa bertanya silakan Dibuka ruang diskusi seluas-luasnya kepada kalian Agar kalian memiliki wawasan Setidaknya memiliki cerminan Sebelum kalian melangkah ke nanti perguruan tinggi Nah seperti itu Terima kasih saya ucapkan pada adik-adik yang telah bersedia hadir Mendukung kakak-kakak mahasiswanya ini Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa saya Yang telah menyelenggarakan Projek penyuluhan bahasa bayi online Dan selanjutnya nanti ada Puas luring Atau langsung ke lapangan di pedesaan Semoga berjalan dengan lancar Dan tercapai goals yang diinginkan Demikian Yang dapat saya sampaikan Selebihnya mohon maaf Sebelum kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu atas sambutannya Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi Yang akan dipadu moderator Sebelumnya Ijinkan saya untuk membacakan CV moderator Nama Aditya Maulana Fajar Tempat tanggal lahir Bekasi 11 November 1999 Riwayat Pendidikan SD SDN Harapan Jaya 6 Kota Bekasi Lulusan tahun 2011 SMP SMP Prusial Istiqomah Kota Bekasi Lulusan tahun 2014 SMK SMK Travina Prima Kota Bekasi Lulusan tahun 2017 Perguruan tinggi sedang berkuliah Di Universitas Mawamadiyah Prof. Dr. Hamka Riwayat Organisasi Anggota Hima Pwbsi U-Hamka Unitas Panerwik U-Hamka Selanjutnya acara ini Saya alikan kepada moderator Aditya Maulana Fajar Saya persilakan Baik, terima kasih MC Kak Rizka Setiawati Saya sebagai moderator Akan memandu Jalannya acara pada hari ini Sebelumnya teman-teman Udah ada yang tahu Kan ini acara penyuluhan bahasa Jadi Nanti Teman-teman ini Akan diberikan Tiga pembahasan materi Tentang kebahasaan Lalu tentang kesastraan Nah Jadi teman-teman selain Menunggu Buka puasa dengan keluarga Jadi teman-teman bisa menunggu Buka puasa ini dengan Penyuluhan bahasa Jadi Teman-teman bisa mendapatkan Ngabu Gurit yang bermanfaat Nah Jadi Untuk pembahasan yang pertama Teman-teman Untuk pembahasan pertama itu ada Sejarah Bahasa Indonesia Nah Lalu yang kedua Ada materi tentang Ejaan bahasa Indonesia Lalu yang terakhir Atau yang ketiga Itu ejaan tentang Kuisi Jadi teman-teman Selain Mendapatkan Pembelajaran bahasa Indonesia Di Sekolah Teman-teman bisa menambah Wawasan bahasa teman-teman Itu di Workshop penyuluhan bahasa ini Nah Kalau begitu Teman-teman untuk Mersingkat waktu ya Untuk materi yang pertama Itu penyuluhan bahasa Nah Ijinkan saya sebelumnya Untuk Memperkenalkan Kakak-kakak Pemateri kita yang Cantik dan ganteng ini Ya Untuk pemateri pertama kita Tentang sejarah Bahasa Indonesia itu Nah Jadi ini teman-teman Pemateri pertamanya Yaitu Kak Saptanur Fais Kak Saptanur Fais ini Lahir di Jakarta 7 Agustus Tahun 2000 Nah Alamatnya Jalan Lestari Gang Melati Nomor 34 Kalisari Pasarbo Riwayat pendidikannya SD di SDN Kalisari 2 pagi Lalu SMP di SMPN 179 Jakarta Lalu SMA-nya di SMKN 52 Jakarta Dan Perguruan tinggi Kasaptanur Fais ini Sedang Apa namanya Berkuliah di Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Profesor Dr. Hamka Lanjut Untuk Pemateri kedua kita Si Kakak cantik ini Adalah Mutiara Sagita Rahma Kak Mutiara Sagita Rahma ini Lahir di Jakarta 25 Januari Tahun 2000 Alamatnya Jalan Masjid Kidodol Nomor 31 RT2 RW12 Kebayoran Lama Grogol Selatan Jakarta Selatan Pendidikannya SDN 9 Grogol Selatan SMP-nya SMP 271 Jakarta SMA-nya Di SMA-nya 32 Jakarta Kak Mutiara ini Sedang mengenyam Perkuliahan di Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Profesor Dr. Hamka Langsung saja teman-teman Untuk membahas tentang Sejarah Bahasa Indonesia ini Agar teman-teman Mengerti bagaimana Sejarah Bahasa Indonesia Sebelum Apa namanya Bahasa Indonesia yang seperti sekarang Untuk pemateri Waktu dan tempat Dipersilakan Baik Terima kasih Kepada Kak Kamu Moderator Yang pertama ini Saya akan menjelaskan Kalian lagi Nama saya Satur Faiz Saya akan menjelaskan tentang Yang pertama itu Kita bisa lihat Di sebelah Kiri atas Itu sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Indonesia Nah tapi sebelum itu Kita harus tahu dulu nih Bahasa Indonesia itu Apa sih Kita bahasanya dulu deh Bahasa Kalau menurut Hasanuddin dan Jupri Itu merupakan Alat komunikasi Antara anggota masyarakat Yang berupa simbol bunyi Yang dihasilkan oleh Alat ucap manusia Nah Dari situ kita bisa tahu Bahwa Semua yang diucapkan oleh manusia Semua yang Berupa bunyi Yang diucapkan oleh manusia Itu merupakan Sebuah bahasa Bahkan kata A Sekalipun Kalau Nadanya itu Keras Contohnya kita kesandung Terus ngomong A Nah itu kan Itu merupakan bahasa Itu bahasa yang menunjukkan rasa sakit Contohnya seperti itu Nah terus kata I I juga I Itu kan Kita jijik sama Yang lain Itu juga merupakan bahasa Itu bahasa Nah kalau Indonesia Nah kalau Indonesia sendiri Merupakan Negara 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 kita Dalam undang-undang sendiri Jelaskan bahwa Negara Indonesia itu Merupakan negara Nah Terus Bahasa Indonesia itu Awalnya dari mana sih Kita kan mikir seperti itu Bahasa Indonesia itu Awalnya dari bahasa Melayu Loh Kenapa dari bahasa Melayu Nggak Dari bahasa Jawa aja Atau Sunda aja Nah sekarang kita bahas Yang pertama Kenapa dari bahasa Melayu Karena kalau kita lihat Dari zaman dulu Dari zaman Kerajaan Sriwijaya Masih menguasa di Indonesia Di Nusantara Bukan Indonesia Itu Bahasa yang digunakan Itu bahasa lingua fran Eh bahasa Melayu Bahasa yang digunakan Sebagai bahasa Perdagangan pada saat itu Nah Terus gimana Terus Apa hubungannya bahasa Di Sriwijaya Sama bahasa Indonesia Kita lihat lagi Sriwijaya Tempatnya seberapa Hampir seluruh Tempat di Indonesia Bahkan Asia Tenggara Itu dikuasai oleh Sriwijaya Hebat nggak Hebat dong Makanya Bahasa Melayu Itu jadi bahasa Komunikasi sehari-hari Bahasa yang menjadi Alat kita berkomunikasi Perdagangan antar dunia Itu menjadi bahasa Melayu Terus Kenapa lagi Yang kedua Kita lihat di Kiri atas Sistem bahasa Melayu Praktis dan sederhana Beda sama bahasa Jawa Kalau bahasa Jawa Ngomong saya aja Itu ada banyak Kulo Inyong Dan satu lagi Saya lupa Terus makan Itu ada banyak Madang Mangan Dahar Itu kan Jadinya Wah ribet nih Sedangkan bahasa Melayu Nggak Makan Ya makan Udah Saya Ya saya Udah Kamu Ya kamu Selesai Itu Sederhana Jadi Kena itulah Sedikit alasan Kenapa bahasa Melayu Dipilih Dan selanjutnya itu Kebutuhan politik Kita tahu ya Namanya Kolonial dulu Datang ke kita Untuk Kebutuhan politik Untuk Menguasai negara Menguasai rempah-rempah Itu yang bikin Buku sejarah kita Terasa tebal Waduh Nah Dari waktunya itu Waktu Waktu Bahasa Melayu itu Berkembang di tahun 1952 Saat Indonesia Saat kolonial Datang ke Indonesia Saat Disitu udah mulai Disebarkan tuh Bahasa-bahasa Melayu Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Perdagangan dari itu Biar gampang lah Biar gampang Nyepakin Sudut pandang mereka Gitu loh Nah Terus Dari segi politik Baik lagi Mereka mau menguasain Mereka mau menguasain Kita nih Kalau kita Kalau mereka gak Nyatuin bahasanya Gak akan bisa Nyampe propaganda mereka Ke kita Jadinya Bisa Dihituin lah Dibikin lah Bahasa Melayu tuh Bahasa Melayu Oh disebar luaskan Oh dipilih lah Bahasa Melayu Karena udah luas Dari awalnya Mereka juga belajar Bahasa Melayu Itulah sebabnya Terus dari sosial budaya Nah itu juga balik lagi Karena dari Sosial Segi sosialnya kita Dari Awalnya Awal dasarnya kita Itu Dari Kerajaan Sriwijaya Yang artinya Bahasa Melayu Nah Terus Terakhir Iptek Bahasa-bahasa itu Sampai ke Iptek ini Berkembang lah Berkembang Gara-gara Iptek Jadinya bahasa Indonesia Yang sekarang kita tahu Kenapa kok Tiba-tiba Dari bahasa Melayu Ke bahasa Indonesia Karena gini Contoh zaman dulu kan Nggak ada itu yang namanya Upload Unggah Unduh Sampai sekarang kan ada Nah itu kan berkembang tuh Bahasa akibat Iptek Nah Itu kenapa bahasa Melayu itu Jadi bahasa yang dipilih Oleh Bang Oleh Bahasa Indonesia Untuk jadi bahasa dasarnya Terus yang kedua Ragam Kita lihat di sudut kanan Ragam bahasa Indonesia Nah itu dilihat dari Sisi komunikasinya Dari cara berkomunikasi itu ada dua loh Bahasa Indonesia Dari cara Tulis dan cara lisan Ya kita udah tahu lah itu Dari cara kita komunikasi Bahwa tulisan ya Yang bisa kita baca Kita lihat secara langsung Kalau tulisan ya Misalnya cuma kita dengar Nggak bisa kita lihat Bisa kita lihat cuma orangnya Bukan tulisannya Nah Bahasa-bahasa itu tuh Punya kelebihan masing-masing Yang pertama dari bahasa lisannya itu Bahasa lisannya itu Ya berlangsung cepat Kita bisa lebih tek-tok dari sini Kita kalau nge-chat Gebetan Atau nge-chat Teman yang dekat lah Kita kan Lebih enak lah buat tek-tok Kalau telepon Daripada kalau chat Kalau chat kan Nunggunya lama Balasnya lama Belum lagi kalau dia cek list satu Aduh sebelumnya Terus yang kedua Sering berlangsung tanpa alat bantu Itu yang bahasa lisan Karena Bahasa lisan yang pakai alat bantu Juga telepon Telepon juga itu kan Alat bantu juga Cepat lah hitungannya Nggak makan waktu lama Sedangkan tulisan butuh alat bantu Entah alat bantu media Untuk menulisnya Dari media manual Seperti catatan tangan Ataupun media Yang mulai digital Seperti komputer atau handphone Nah terus yang ketiga Kesalahan dapat langsung diperbaiki Contoh saya ngomong Saya ngomong Contoh Salah nyebut orang nih Kita bisa langsung ngomong nih Contoh Ada Afra Eh salah maaf Kepada Adit Contohnya seperti itu Nah kita bisa langsung tuh Bisa langsung memperbaiki Saat itu juga Kalau chat kan enggak Kalau tulisan enggak Kita Oh harus Dirubah dulu Kadang ada beberapa orang Yang enggak mau Ada coretan Harus diulang lagi Dari awal Harus di ini lagi Wah repot sekali Terus Dapat dibantu dengan gerak tubuh Atau memimik muka Itu Ya sehari-hari kita tahu lah Contoh Kita ngomong sama orang bule Kita Enggak bisa ngomong Ngomong bahasa Inggris Kita ngomong Kita tunjukin lurus Mereka udah paham dengan gerak kita Terus di dalam film Muka tegang Sama muka sedih Muka gembira Itu kan pasti berbeda-beda Itu memperkuat dengan bahasa-bahasa Kita gitu loh Nah Terus Balik lagi Kelemahannya Kelemahan dari bahasa lisan Itu enggak punya bukti autentik Jadi Apa yang kita omongin Enggak Belum tentu bisa jadi Bukti yang Kuat gitu Kalau saya ngomong Contoh Saya ngomong sama teman-teman ya Sekarang Itu kalau enggak direkam saat ini Enggak bisa jadi bukti kuat Karena sekarang direkam Makanya bisa jadi bukti kuat Tuh Dasar hukumnya lemah Ya sama kayak yang tadi ya Terus Sulit disajikan secara matang Atau bersih Ya Saya juga Seperti itu Sulit untuk Dijadikan Eh disajikan secara matang Karena Pasti ada E A E A E gitu Terus mudah dimanipulasi Yang terakhir itu Mudah dimanipulasi Bahasa Bahasa lisan itu mudah dimanipulasi Karena Ya Saya ngomong sama Teman-teman Juga Seringkali ada kata-kata yang terlewat Atau ada kata-kata yang Bertambah dalam bahasa kita Nah itu Terus Selanjutnya Berdasarkan cara Cara pandang penutur Nah ini dari cara pandang kita nih Seperti apa Maksudnya ini Dari 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 cara pandang kita itu Ngeliat Oh Kita ngeliat orang Kita Gimana ya Jelasin ya Saya sebagai orang Jawa Saya ngomong saya sebagai orang Jawa Saya punya idealik Idealik sendiri Saya punya dialik sendiri Yang saya ngomong pasti Seringkali Jawanya itu muncul Nah Dari situ Kita udah lihat tuh Kita bisa lihat tuh Bahwa bahasa itu punya idealik Bahasa itu Dari cara pandang penutur Seperti itu Ada dialik Ideolek Sama sosiolek Nah itu bisa digambarkan dari situ Terus berdasarkan topik pembicaraan Yang terakhir Berdasarkan dari topik pembicaraan itu Sebenarnya lebih ke arah ragam bahasanya Contoh ragam bahasa saya Dan ragam bahasa Dosen-dosen Dan ragam bahasa guru-guru Ragam bahasa dokter-dokter Itu kan pasti berbeda Saya Contoh ngomong Ginjal Ginjal menurut saya Belum tentu ginjal menurut sastrawan Atau menurut guru Atau menurut dosen Itu sama Eskalator menurut saya Belum tentu menurut Mereka-mereka itu sama Jadi itu loh Pembicaraan berdasarkan topik pembicaraan Jadi setiap sudut pandang orang Sudut pandang Yang berbicara Dari orang siapa yang berbicara Itu menentukan topik pembahasannya Oke Gitu aja Saya kembalikan lagi ke moderator Silahkan moderator Baik Wah menarik sekali nih Pembahasan nasabta Jadi Apa namanya Bahasa Indonesia itu Dulunya adalah sebagai bahasa Melayu ya Kalau teman-teman tahu bahasa Melayu itu Paling dari apa namanya Dari kartu nupin-nupin Melayu itu kan Nah Jadi Dulu bahasa Indonesia itu memang pakai bahasa Melayu Karena Zaman dulu itu masih zaman kerajaan Seperti itu yang dipaparkan oleh Kasapta Jadi sekedar teman-teman tahu Nah Untuk materi selanjutnya Pemateri selanjutnya Bisa dipaparkan oleh Kak Mutiara Silahkan Kak Mutiara Bisa melanjutkan materinya Baik Terima kasih Kakak Moderator Selanjutnya Saya akan melanjutkan materi Sejarah Bahasa Indonesia Nah selanjutnya ini Di sudut kiri bawah Ada Kedudukan Bahasa Indonesia Jadi Kedudukan Bahasa Indonesia Ini sangat penting Dalam bentuk persatuan Dan kesatuan di Indonesia Nah kedudukan Bahasa Indonesia ini Terbagi menjadi dua Yaitu sebagai Bahasa Nasional Dan Bahasa Negara Untuk yang pertama Bahasa Nasional itu berfungsi sebagai Lembaga Kebanggaan Nasional Maksudnya Lembaga Kebanggaan Nasional Di sini yaitu Bahasa Indonesia Memancarkan nilai-nilai sosial budaya Luhur bangsa Indonesia Yang dicerminkan Dan sebagai realisasi Dalam kebanggaan terhadap Bahasa Indonesia itu sendiri Maka Kita harus memakainya Tanpa ada rasa rendah diri Malu Dan acu-ta'acu Kita harus bangga Memakainya dengan memelihara Serta mengembangkannya Selanjutnya Ada Lembaga Identitas Nasional Kedudukan Bahasa ini Berarti Jika seorang menggunakan Bahasa Indonesia Orang akan dapat Mengetahui identitas Seseorang Nah contohnya Yaitu Sifat Tingkah laku Dan watak Sebagai bangsa Indonesia Kan Banyak sekali Orang Bule yang menyebut Bahwa Orang Indonesia itu Ramah Nah Makanya Kita harus betul-betul Menjaga Sifat karakter kita Saat berbicara Jadi sehingga Lambang Identitas Bahasa itu Tidak hilang Selanjutnya itu Ada Alat Pemersatu Alat Pemersatu ini Fungsinya Memungkinkan Masyarakat Indonesia Yang beragam Latar belakang Sosial Budaya Dan berbeda-beda Bahasanya Dapat menyatu Dan bersatu Dalam Kebangsaan Cita-cita Dan rasa Nasibnya Sama Jadi Walaupun Kita beragam Bahasa Indonesia ini Jadi sebagai Alat pemersatu kita Dalam Berkomunikasi Selanjutnya itu Ada Alat penghubung Antar budaya Antar daerah Nah Maksudnya ini Dengan bahasa Indonesia Seseorang dapat Saling berhubungan Untuk Segala Aspek Aspek Kehidupan Sehingga Walaupun Ia ke pelosok Daerah Yang sangat Terpencil Sukunya Adanya bahasa Indonesia Akan Menjembatani Komunikasi Di antara mereka Sehingga Lancara komunikasi ini Tentu saja Membuat segala Aktivitas Berjalan lancar Dan dapat Berkembang dengan baik Dari segi Ekonomi Sosial budaya Dan lain sebagainya Untuk selanjutnya Yaitu Kedudukan bahasa Indonesia Sebagai bahasa negara Yang pertama itu Bahasa Sebagai Bahasa resmi Kenegaraan Di sini Maksudnya Bukti bahwa Bahasa Indonesia Sebagai bahasa resmi Kenegaraan Adalah Digunakannya Bahasa Indonesia Dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 Kemudian Ada bahasa Pengantar resmi Di lembaga-lembaga Pendidikan Jadi Bahasa Indonesia Ini dipakai Sebagai pengantar Lembaga-lembaga Pendidikan Mulai dari Taman kanak-kanak Sampai dengan Perguruan tinggi Contohnya Seperti kita ini Kita menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa pengantar resmi Dalam melakukan Kegiatan Pembelajaran Atau workshop ini Selanjutnya Bahasa resmi Dalam Perhubungan Pada tingkat Nasional Untuk Kepentingan Perencanaan Dan Peleksanaan Pembangunan Serta Pemerintah Jadi Maksudnya Disini Kedudukan Bahasa Indonesia Adalah Dipakai Dalam Hubungan Antar Badan Pemerintah Dan Penyebar Luasan Informasi Kepada Masyarakat Untuk Selanjutnya Ada Bahasa resmi Dalam Pengembangan Kebudayaan Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Serta Teknologi Modern Yaitu Dalam Penyebar Luasan Ilmu Dan Teknologi Modern Agar Jangkauan Pemakaiannya Lebih Luas Penyebaran Ilmu Dan Teknologi Ini Baik Melalui Buku-buku Pelajaran Atau Buku-buku Populer Majalah-majalah Ilmiah Maupun Media Cetak Lainnya Hendaknya Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Selanjutnya Ada Fungsi Bahasa Di Sudut Kanan Bawah Nah Fungsi Bahasa Ini Memiliki Dua Fungsi Yang Pertama Itu Sebagai Fungsi Umum Dan Yang Kedua Sebagai Fungsi Khusus Nah Yang Fungsi Umum Ini Bahasa Indonesia Itu Sebagai Alat Untuk Mengungkapkan Perasaan Atau Mengekspresikan Diri Bahasa Sasaran Untuk Mengungkapkan Gagasan Gagasan Melalui Bahasa Dapat Menyatakan Secara Terbuka Segala Sesuatu Yang Tersirat Di Dalam Hati Dan Pikiran Cita Jadi Sebagai Alat Untuk Mengungkapkan Perasaan Itu Misalnya Kita Menyampaikan Pendapat Terus Apa itu Namanya Mengekspresikan Diri Berkomunikasi Menggunakan Bahasa Indonesia Ini Dalam Fungsi Umum Nah Terus Sebagai Alat Komunikasi Selanjutnya Nah Untuk Dapat Berkomunikasi Dengan Baik Tentunya Seseorang Membutuhkan Bahasa Karena Jika Berkomunikasi Tanpa Bahasa Mungkin Komunikasi Itu Tidak Akan Terjalin Dengan Baik Nah Agar Apa Yang Ingin Disampaikan Kepada Orang Lain Dapat Diterima Dan Dipahami Secara Verbal Ataupun Non Verbal Maksudnya Itu Secara Lisan Ataupun Tertulis Nah Selanjutnya Fungsi Bahasa Sebagai Alat Berintegrasi Dan Beradaptasi Sosial Disini Seseorang Akan Menggunakan Bahasa Yang Tidak Resmi Pada Saat Berbicara Dengan Teman Teman Dan Menggunakan Bahasa Resmi Pada Saat Berbicara Dengan Orang Tua Atau Yang Dihormati Salah Salah Satunya Menggunakan Bahasa Resmi Misalnya Seperti Bertanya Kepada Guru Atau Berdiskusi Di Ruang Kelas Dan Untuk Yang Tidak Resminya Misalkan Bisa Kita Berbicara Dengan Teman Sebaya Seperti Itu Nah Sebagai Ilustrasi Lain Yang Beradaptasi Sosial Misalnya Seseorang Yang Tinggal Di Amerika Jika Dia Pandai Berbahasa Inggris Maka Dia Akan Cepat Mengenal Lingkungannya Jadi Kalau Dia Sudah Bisa Mengenal Beradaptasi Sosial Dia Tahu Apa Bahasa Yang Dipakai Di Lingkungannya Maka Dia Akan Cepat Bersosialisasi Dengan Lingkungan Sekitarnya Paling Tidak Dia Dapat Berkomunikasi Diantara Tetangga Sebelahnya Ataupun Teman Dekatnya Selanjutnya Sebagai Alat Kontrol Sosial Nah Bahasa Seringkali Dikatakan Sebagai Kepribadian Seseorang Bagaimana Seseorang Menggunakan Bahasa Akan Terlihat Bagaimana Pandangan Hidupnya Jadi Bahasa Ini Bisa Dibilang Mencerminkan Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Nah Hal Ini Bisa Dilihat Bagaimana Tuturan Seorang Yang Tidak Berpendidikan Berbeda Dengan Yang Berpendidikan Ataupun Tuturan Seseorang Yang Beradab Dengan Yang Kurang Beradab Tercermin Dari Bahasa Yang Ia Keluarkan Oleh Karena Itu Bahasa Dapat Dijadikan Parameter Perkembangan Sosial Untuk Untuk Yang Selanjutnya Yang Kedua Bahasa Sebagai Fungsi Khusus Nah Yang Pertama Itu Mengadakan Hubungan Dalam Pergaulan Sehari Hari Manusia Adalah Makhluk Sosial Yang Tak Lepas Dari Hubungan Komunikasi Makhluk Sosial Lainnya Komunikasi Yang Berlangsung Dapat Menggunakan Bahasa Yang Formal Dan Nor Formal Selanjutnya Mewujudkan Seni Atau Sastra Nah Jadi Disini Itu Bahasa Tidak Hanya Sebagai Alat Komunikasi Namun Ia Juga Merupakan Alat Untuk Mewujudkan Seni Dalam Hal Ini Karya Sastra Nah Seseorang Ini Mampu Menyampaikan Perasaan Estetika Literanya Dengan Menggunakan Bahasa Sebagai Media Untuk Dituangkan Dalam Karya Karya Sasta Seperti Yang Akan Kita Bahas Nanti Seperti Puisi Terus Kemudian Ada Lagi Yang Lain Seperti Cerpen Novel Maupun Naskah Drama Nah Yang Selanjutnya Mempelajari Bahasa Bahasa Kuno Ini Menjadi Bukti Penting Dari Peradaban Manusia Kemajuan Peradaban Suatu Bangsa Baik Yunani Maupun Romawi Dapat Terekam Sejarahnya Karena Penggunaan Bahasa Dalam Tradisi Intelektualnya Walaupun Bahasa Kuno Ini Berbeda Dengan Bahasa Bahasa Sekarang Tapi Ini Menunjukkan Bahwa Adanya Penggunaan Bahasa Nah Yang Terakhir Yang terakhir Ini Mengeksploitasi Iptek Dengan Jiwa Dan Sifat Keingintahuan Yang dimiliki Oleh manusia Serta Akal Dan Pikiran Yang sudah Diberikan Oleh Tuhan Kepada Manusia Maka Manusia Akan Selalu Mencapai Kehidupan Yang Lebih Baik Adanya Bahasa Mampu Membuat Manusia Mengeksplorasikan Segala Pengetahuannya Mengenai Berbagai Aspek Kehidupan Sehingga Lahirlah Teknologi Yang selalu Hadir Untuk Mempermudah Kehidupan Contohnya Di masa Sekarang Ini Teknologi Yang sangat Berkembang Maka Saat ini Dapat Dipastikan Bahwa Tidak ada Orang Yang Tidak Mengenal Teknologi Handphone Dan Tau Bagaimana Cara Mengoperasikannya Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Kakak Moderator Terima Kasih Kak Mutiara Penjelasannya Sangat Menarik Tentang Kedudukan Bahasa Indonesia Jadi Teman-teman Seperti Yang Dijelaskan Oleh Kak Mutiara Tadi Jadi Kedudukan Bahasa Indonesia Itu Ada Dua Sederhananya Bahasa Indonesia Ada Bahasa Nasional Ada Bahasa Negara Nah Bedanya Dimana Sama-sama Bahasa Indonesia Tapi Apa Namanya Fungsi Dipakainya Itu Berbeda Misalnya Kalau Bahasa Nasional Itu Salah satu Contohnya Yang seperti Dibilang 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 Tadi Adalah Sebagai Alat Penghubung Antar Budaya Atau Antar Derah Misalnya Contoh Seperti Ini Misalnya Ahmad Dhani Ahmad Dhani Nah Ahmad Dhani Ini Mau Codian Cupang Misalnya Gitu Sama Orang Kalimantan Misalnya Gitu Kan Gak Mungkin Ahmad Dhani Ini Pake Bahasa Betawi Buat Sama Orang Kalimantan Kan Gak Mungkin Dipakailah Bahasa Indonesia Sederhananya Seperti itu Bahasa Indonesia Itu Sebagai Bahasa Nasional Lalu Bahasa Negara Bahasa Negara Ini Gampang Seperti yang Dipakai oleh Orang-orang Kedenggaraan Misalnya Seperti Melihat Presiden Joko Widodo Pidato Misalnya Nah Itu Yang digunakan Adalah Bahasa Resmi Benar-benar Baku Dan Tidak Ada Kata-kata Yang Salah Atau Bagaimana Dan Semua Sudah Dicek Sudah Dikoreksi Seperti itu Teman-teman Jadi Itu Tadi Adalah Pembahasan Mengenai Sejarah Bahasa Indonesia Nah Untuk Materi Yang kedua Teman-teman Untuk Mempersingkat Waktu Jadi Materi Yang kedua Ini Mengenai Ejaan Bahasa Indonesia Teman-teman Jadi Apa sih Spesialnya Ejaan Bahasa Indonesia Bukankah Teman-teman Memang Sudah Bisa Mengeja Bahasa Indonesia A A Ketemu C Ketemu E Atau C Ketemu C Seperti itulah Teman-teman Tapi Yang akan Dibahas Disini Perkembangan Ejaannya Jadi Jadi Sebelum Teman-teman Mengenal Huruf Apa Namanya Huruf U Dulunya Itu Ini Spoiler Bahasanya Nah Dulunya Itu Ada Huruf OE Segala Macem Nah Langsung Saja Biar Enggak Banyak Spoiler Untuk Materi Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia Ini Ada Dua Kaka Pemateri Kita Yang akan Menjelaskan Yang Pertama Nih Teman-teman Yang Pertama Adalah Ini Kak Melinia Asmaradini Kak Melinia Ini Lahir Di Tanggerang 11 Januari 2000 Alamatnya Jalan Tuntang 2 Nomor 5 Tanggerang Pendidikan SDN Karawaci Baru SDN Karawaci Baru 4 Kota Tanggerang SMP 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 Kota Tanggerang SMA SMA Center Kota Tanggerang Perguruan Tingginya Kamelini Ini Sedang Berkuliah Di Pendidikan Bahasa Dan Sasra Indonesia UHAMK Jadi Langsung Saja Oh Ya Maaf Ada yang Kedua Jadi Biar Data Pemateri Yang Kedua Yaitu Kak Dini Anggreni Tempat Tanggal Lahir Itu Di Bekasi 28 Juni 2000 Alamatnya Jalan Bawang Tengah Nomor 82 Bekasi Pendidikan SDN Padurenan 1 Bekasi SMPN 36 Bekasi SMA SMA Teratai Putih Global Bekasi Perguruan Tinggi Kak Dini Ini Sedang Mengenang Perkuliahan Di Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia SMA Jadi Langsung Saja Untuk Pempersingkat Waktu Silahkan Kak Melinia Dan Kak Dini Untuk Membahas Mengenai Materinya Waktu Dan Tempat Dipersilakan Baik Terima kasih Kepada Kakak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Melini Assalini Dan Rekan saya Dini Angre Disini Akan Menjelaskan Tentang Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia Pertama-tama Saya ingin Menjelaskan Ejaan Merupakan Suatu Hal Yang penting Dalam Penggunaan Bahasa Terutama Dalam Pemakaian Pada Bahasa Tulis Nah Seiring Berjalannya Waktu Di Negara Kita Negara Indonesia Memiliki Beberapa Perubahan Dalam Ejaan Mulai Dari Ejaan Van Ocusion Ejaan Suandi Ejaan Pembaharuan Ejaan Melindo Ejaan LBK Ejaan Yang Disempurnakan Atau EYD Dan Yang Terakhir Ejaan Bahasa Indonesia Atau EYD Next Nah Yang Pertama Ini Ada Ejaan Van Ocusion Pada Tahun 1901 Sampai 1947 Teman-teman Ejaan Van Ocusion Merupakan Sistem Ejaan Latin Untuk Bahasa Melayu Di Indonesia Dan Merupakan Ejaan Latin Resmi Yang Pertama Kali Di Indonesia Mengapa Bisa Disebut Sebagai Ejaan Van Ocusion Karena Orang Yang Menetapkan Sistem Ejaan Ini Adalah Charles Andrian Van Ocusion Hal Ini Terjadi Karena Budaya Budaya Eropa Yang Datang Di Nusantara Nah Pengaruh Tersebut Yang Membuat Bahasa Melayu Menggunakan Aksara Latin Di Dalam Ejaan Van Ocusion Terdapat Empat Alasan Mengapa Terjadinya Perubahan Aksara Tersebut Yaitu Yang Pertama Ada Penyederhanaan Turuf Vokal E I O Menjadi Vokal A Dan U Yang Kedua Ada Kekhawatiran Belanda Terhadap Ancaman Kekuatan Islam Yang Ketiga Adanya Politik Etik Dan Yang Terakhir Adanya Politik Bahasa Nah Ejaan Ini Diakui Setelah Pemerintahan Belanda Meresikan Ejaan Van Ocusion Pada Tahun 1901 Selanjutnya Selanjutnya Ada Ejaan Suandi Atau Bisa Disebut Dengan Ejaan Republik Pada Tahun 1947 Sampai 1956 Ejaan Republik Lebih Dikenal Dengan Ejaan Suandi Karena Menteri Yang Mengesahkan Ejaan Republik Ini Bernama Mister Suandi Keinginan Suandi Itu Untuk Meningkatkan Ejaan Van Ocusion Yang Dibahas Pada Konferensi Bahasa Indonesia Pertama Yang Diadakan Di Solo Pada Tahun 1908 Hasil Konferensi Menunjukkan Bahwa Ejaan Van Ocusion Masih Dapat Digunakan Untuk Sementara Waktu Namun Karena Berhemat Dan Sederhana Maka Perlu Dipertimbangkan Perubahan Nah Setelah Menunggu 9 tahun Kemudian Harapan Konferensi Bahasa Indonesia Terwujud Yaitu Dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tanggal 15 Apil 1947 Tentang Perubahan Ejaan Baru Keputusan Nomor 264 Garis Miring BHG A Garis Miring 47 Yang Berisi Perubahan Ejaan Bahasa Indonesia Agar Lebih Sederhana Nah Ejaan Baru Ini Disebut Ejaan Suandi Dan Diresmikan Sebagai Acuan Ejaan Baku Bahasa Melayu Untuk Mengurangi Pengaruh Domisi Liga Pada Tanggal 19 Maret 1947 Selanjutnya Selanjutnya Itu ada Ejaan Pembaruan Pada Tahun 1957 Sampai 1959 Nah Pada Tahun 1954 Itu Diadakan Kongres Bahasa Indonesia Kedua Di Medan Kongres Ini Dipimpin Oleh Menteri Muhammad Yamin Ejaan Pembaruan Ini Direncanakan Untuk Memperbarui Ejaan Sebelumnya Yaitu Ejaan Republik Pembaruan Ejaan Ini Didasari Oleh Rasa Keprihatinan Menteri Muhammad Yamin Pada Kondisi Bahasa Indonesia Yang Belum Memiliki Keasilian Ini Maka Diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia Kedua Ini Di Medan Mengapa Kota Medan Yang Dipilih Karena Medan Merupakan Kota Yang Masyarakatnya Banyak Menggunakan Bahasa Indonesia Dengan Baik Pada Kongres Itulah Diusulkan Perubahan Ejaan Dan Perubahan Adanya Badan Yang Kepetan Untuk Menyusun Peraturan Ejaan Yang Kepetan Bagi Bahasa Indonesia Nah Apa Saja Yang Dibahas Dalam Kongres Ini Membahas Mengenai Perubahan Sistem Ejaan Di Indonesia Keputusannya Itu Yang Didapat Dalam Kongres Ini Yang Pertama Adalah Ejaan Mendestripsikan Satu Konem Dengan Satu Huruf Yang Kedua Ejaan Ditetapkan Oleh Badan Yang Berwenang Yang Ketiga Ejaan Tersebut Hendaknya Dibuat Secara Praktis Dan Ilmiah Selanjutnya Selanjutnya Ada Ejaan Melindo Pada Tahun 1959 Sampai 1957 Pada Tahun 1954 Dalam Kongres Bahasa Indonesia Kedua Di Medan Diputuskan Bahwa Ejaan Suandi Perlu Disempurnakan Pada Tahun 1959 Ejaan Melindo Merupakan Suatu Bentuk Penggabungan Antara Penggunaan Huruf Latin Di Indonesia Dan Aturan Penggunaan Huruf Latin Oleh Persekutuan Tanah Melayu Konsep Ejaan Melindo Atau Ejaan Melayu Indonesia Ini Disusun Oleh Indonesia Dan Persekutuan Tanah Melayu Malaysia Sebagai Salah Satu Degasasi Yang Hadir Memiliki Keinginan Untuk Menyatukan Ejaan Nah Keinginan Tersebut Semakin Kuat Ketika Malaysia Merdeka Pada Tahun 1957 Kedudukan Pemerintahan Indonesia Dan Malaysia Menandasangani Kesepakatan Untuk Merumuskan Aturan Ejaan Ejaan Dapat Dipakai Bersama Kesepakatan Itu Terjadi Pada Tahun 1957 Akan Tetapi Karena Terjadinya Masalah Politik Antara Indonesia Dan Malaysia Pemikiran Untuk Merumuskan Ejaan Bersama Ini Tidak Dapat Diselesaikan Karena Situasi Politik Antara Indonesia Dan Malaysia Sedang Memanas Maka Pada Akhirnya Pembahasan Ejaan Melindo Ini Sudah Dilanjutkan Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Rekan Saya Dini Angra Ini Baik Terima Kasih Kepada Rekan Saya Kamel Saya Disini Akan Melanjutkan Tentang Materi Selanjutnya Kak Boleh Selanjutnya Ya Yang Kelima Ini Ada Ejaan Lembaga Bahasa Dan Khusus Sastraan Atau Bisa Kita Kenal Dengan Ejaan LBK Yang Dipakai Pada Tahun 1967 Sampai Dengan 1972 Menurut Tim Pengembangan Pendoman Bahasa Indonesia Pada Tahun 2016 Lembaga Bahasa Dan Khusus Sastraan Menyusun Program Pembakuan Bahasa Indonesia Secara Menyeluruh Program Tersebut Berisi Jadi Awal Lahirnya EJD Jadi Teman-teman Pada Dasarnya Ejaan LBK Ini Merupakan Lanjutan Dari Usaha Yang Telah Dirintis Oleh Panitia Ejaan Melindo Pada Panitia Ini Berhasil Merumuskan Suatu Konsep Ejaan Yang Kemudian Diberi Nama Ejaan Baru Ejaan Baru Atau Ejaan LBK Konsep Ejaan Ini Disakan Oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto Pada Tahun 1966 Dalam Surat Keputusannya Tanggal 19 September 1967 Nomor 62 Tahun 1967 Konsep Ejaan Baru Terus Ditanggapi Dan Dikaji Oleh Kalangan Luas Di Seluruh Tanah Air Selama Beberapa Tahun Jadi Disini Ada Beberapa Contoh Perubahan Yang Terdapat Pada Ejaan Baru Atau Ejaan LBK Seperti Disitu Ada Kata TJ Berubah Cuci Menjadi Cuci Lalu Ada Kata DJ Berubah Menjadi J Dari Kalimat Jarak Menjadi Jarak Lalu Next Selanjutnya Ada Ejaan Yang Disempurnakan Atau Bisa Kita Kenal Sebagai E D Dipergunakan Pada Tahun 1972 Sampai Dengan 2015 Rancangan Peraturan Ejaan Ini Dipakai Pada 19 1967 Pada Proses Pembuatan Rancangan Tersebut Melibatkan Malaysia Melalui Komite Bersama Setelah Berbagai Pembahasan Kedua Negara Sepakat Dengan Rancangan Peraturan Tersebut Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia Menetapkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Sebagai Peraturan Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurakan Pasal Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurakan Dipergunakan Bagi Instansi Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Selanjutnya Lalu Lalu Ada Ejaan Bahasa Indonesia Atau EBI Pada Tahun 2015 Sampai Dengan Segarang Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia EBI Pun resmi Berlaku Sebagai Ejaan Baru Bahasa Indonesia Katanya Latar Belakang Diresmikan Ejaan Baru Ini Karena Perkembangan Pengetahuan Teknologi Dan Seni Sehingga Pemakaian Bahasa Indonesia Semakin Luas Ejaan Ini Menyempurnakan Ejaan Sebelumnya Yaitu EID Sejak Tanggal 30 November 2015 Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dinyatakan Sudah Tidak Berlaku Lagi Dan Secara Resmi Ejaan Yang Dipakai Dan Jadikan Pedoman Dalam Penulisan Ejaan Bahasa Indonesia Mungkin Sekian Otari Yang dapat Saya Dan Rekan Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Serahkan Kembali Kepada Moderna Ya Terima Kasih Kak Melinia Dengan Kak Dini Ya tadi Menarik Banget Ya teman-teman Bahwasannya Ejaan Bahasa Indonesia Itu Yang Sekarang Ini EBI Yang Benar-benar Sudah Sempurna Itu Itu Dulunya Itu Memang Ejaan Itu Tidak Seperti Ini Banyak Tahapan Tahapan Yang Dilalui Oleh Ejaan Bahasa Indonesia Jadi Kalau Teman-teman Yang Menggunakan Media Whatsapp Atau Instagram Atau Twitter Di jaman Sekarang Menggunakan Ejaan Ejaan Yang Seperti Itu Sebenarnya Kalau bisa Kita Balik mundur Itu Ejaan Itu Dulu Tidak Seperti Itu Tapi Ada Yang Menarik Teman-teman Dari Ejaan Bahasa Indonesia Ini Salah Satunya Ejaan LBK Lembaga Apa Tadi Namanya LBK Apa Seperti Itulah Ejaan LBK Apakah Teman-teman Tahu Apakah Masih Ada Yang Menggunakan Ejaan LBK Ini Misalnya Teman-teman Itu Pernah Beli Blau Atau Disuruh Beli Blau Atau Yang Masih Menggunakan Blau Untuk Mencuci Kalau Teman-teman Lihat Kemasannya Warna Ungu Nah Itu Dia Masih Menggunakan Ejaan LBK Karena Tulisannya Blau Teci Jadi Masih Menggunakan Ejaan LBK Kalau Teman-teman Sadar Nah Makanya Sekedar Wawasan Tambahan Nah Lalu Apa Namanya Untuk Mempersingkat Waktu Ini Materi Selanjutnya Ini Bukan Lagi Tentang Kebahasaan Tapi Tentang Kesastraan Yaitu Puisi Kalau Teman-teman Mengira Puisi Itu Hanya Berisi Lirik-lirik Cinta Yang Bisa Teman-teman Utarakan Untuk Cintanya Tapi Untuk Kaka berikut Ini Akan Menjelaskan Puisi Lebih Dalam Lagi Jadi Mungkin Teman-teman Yang Belum Mendapatkan Pembelajar Tentang Puisi Atau Yang Sudah Bisa Mendalami Kembali Baik Untuk Pemateri Selanjutnya Ini Saya Bisa Memperkenalkan Ini Dia Kayang Ganteng Ini Adalah Kasuseno Prasetyo Kasuseno Prasetyo Ini Lahir Di Kulon Progo 8 Agustus 2000 Alamatnya Jalan Barokah 3 Perwira Bekasutara Kota Bekasi Pendidikan SDN Perwira 3 Kota Bekasi SMP SMP Negeri 38 Kota Bekasi SMA Islam PBC Beriman Dua Bekasi Perguruan Tinggi Dan Kasus SMP 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 Pendidikan Bahasa Dan Sasra Indonesia Universitas Mamadiah Prof. Berterham Baik Untuk Materi Puisi Dipersilakan Untuk Kaseno Untuk Memaparkan Materinya Silakan Kaseno Ya Terima kasih Kakanda Aditya Selaku Moderator Ya Tadi Sempat Bahas Bahas Belau Seru Juga Materi Sore Hari Ini Semoga Belau Bisa Jadi Puisi Ya Kakanda Ya Jadi Masuk Ke Materi Puisi Yang Pertamanya Apa itu Puisi Di sini Mungkin Ada yang Tahu Puisi Itu Sebuah Karya Sastra Mungkin Yang Sebuah Ungkapan Tapi Di sini Puisi Itu Adalah Salah Satu Kesusastraan Yang Banyak Disukai Karena Disajikan Dalam Bahasa Yang Indah Dan Sifatnya Yang Imajinatif Jadi Kesimpulannya Adalah Puisi Merupakan Ungkapan Perasaan Yang Disampaikan Oleh Pengarang Dengan Mengedepankan Diksi Yang Indah Jadi Seperti Itu Jadi Bagi Saya Puisi Ini Seperti Sebuah Kejadian Kayak Sebuah Ungkapan Cerita Tapi Tadi Sesuai Yang Disimpulkan Nah Ini Diksi Ada Yang Tahu Disini Diksi Diksi Itu Adalah Proses Pemilihan Kata Oleh Penyair Kemampuan Ini Mutlak Dimiliki Oleh Seorang Penyair Agar Bahasa Dalam Puisi Tidak Seperti Artikel Yang Dalam Artian Kalau Bahasa Artikel Artikel Itu Biasanya Kaku Ya Kayak Harus Mengedepankan Ejaan Yang Tadi Dibahas Ejaan EYD EBI Dan Sebagainya Nah Puisi Ini Tidak Seperti Itu Teman Teman Puisi Ini Sifatnya Bebas Nanti Dibahas Di Slice Lanjut Nah Disini Ada Puisi Aku Ingin Sapardi Joko Dan Mono Nah Sebelumnya Pernah Tidak Ada Yang Menentukan Suasana Dalam Puisi Ada Yang Tahu Disini Puisi Tersebut Bersuasana Seperti Apa Sedikit Penjelasan Tentang Suasana Dalam Puisi Yaitu Suasana Merupakan Keadaan Jiwa Pembaca Setelah Pembaca Puisi Itu Setelah Membaca Puisi Itu Jadi Dalam Artian Yaitu Psikologis Yang Ditimbulkan Puisi Terhadap Pembaca Nah Disini Ada Yaitu Puisi Aku Ingin Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sedekhana Dengan Kata Yang Tak Sempat Di Ucapkan Kayu Kepada Api Yang Menjadikannya Abu Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sedekhana Dengan Isarat Yang Tak Sempat Disampaikan Awan Kepada Hujan Yang Menjadikannya Tian Jadi Seperti Itu Ini Puisinya Dalam Sekali Teman-teman Kalau Teman-teman Tau Puisi Di atas Merupakan Sebuah Ungkapan Cinta Seseorang Kepada Kekasihnya Kekasihnya Menyatakan Kerelaannya Untuk Berkorban Seperti Pengorbanan Kayu Kepada Api Wah Dalam Sekali Seperti Ini Memang Dikenal Dengan Diksi-diksinya Yang Indah Yang Menyentuh Seperti Beda Kalau Kita yang Bikin Beda Kalau Misalnya Bapak Adit Yang Bikin Itu Puisinya Langsung Nikam Di hati Pasti Langsung Bawanya Kesel Apalagi Puasa-puasa Begini Kayak Contoh Puisinya Dilema Pengen Bala-bala Apa Bihun Karet Dua Gitu Gitu Nah Disini Dan Menyatakan Kesediaannya Berkorban Seperti Pengorbanan Awan Yang Musnah Demi Menjadi Hujan Oleh Karena Itu Siapapun Perempuan Yang Menjadi Wanita Dari Lelaki Itu Akan Merasakan Perasaan Yang Romantis Merasa Disayangi Dan Terlindungi Nah Disinilah Perasaanmu Setelah Membaca Puisi Di Atas Itulah Yang Dinamakan Suasana Jadi Romantis Merasa Disayangi Merasa Terlindungi Nah Itu Yang Disebut Dengan Suasana Dalam Puisi Jadi Paham ya Kalau Menentukan Puisi Dari Suasananya Itu Dari hati Kita Sendiri Gitu Ya Selanjutnya Nah Ini Yang Paling Menarik Mendekatkan Diri Dengan Puisi Dan Pu Ebi Apakah Menulis Puisi Harus Dengan Pu Ebi Nah Mungkin Ini Jadi Pertanyaan Juga Buat Teman Teman Yang Bingung Nulis Puisi Bahasa Gue Salah Enggak Ini Harus Sesuai Enggak Tenang Teman Teman Dalam Puisi Penyair Memungkinkan Untuk Menggunakan Atau Tidak Ejaan Dan Tanda Baca Yang Sesuai Dengan Kaedah Kebahasaan Gitu Teman Teman Jadi Dalam Puisi Itu Boleh Atau Tidak Gitu Boleh Boleh Bisa Tidak Juga Gak Apa Jadi Seperti Itu Bentar Masih Yang Tadi Bentar Puisi Yang Ditulis Oleh Penyair Biasanya Meniliki Gaya Penulisan Karya Sastra Maupun Jenis Tulisan Berbeda Biasanya Ini Erat Dengan Yang Namanya Pungtuasi Teman-teman Pungtuasi Sendiri Merupakan Penggunaan Ejaan Dan Tanda Baca Yang Digunakan Oleh Penyair Dalam Puisi Penyair Memungkinkan Untuk Menggunakan Atau Tidak Ejaan Dan Tanda Baca Yang Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Jadi Seperti Yang Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Ejaan Terbaru Yaitu UEB Itu Boleh Diterapkan Kedalam Puisi Untuk Memperindah Atau Memper Kaya Diksi Diksi Kita Tapi Juga Tidak Harus Kita Menerapkannya Dalam Puisi Nah Baru Dilanjut Nah Ini Ada Contoh Dari Puisi Karya Hyril Anwar Beliau Merupakan Salah Satu Toko Sastrawan Yang Terkenal Hyril Anwar Saya Yakin Disini Pasti Banyak Yang Ketan Hyril Nah Disini Ada Puisi Yaitu Cintaku Jauh Di Pulau Gadis Manis Sekarang Isang Sendiri Rahu Melancar Bulan Memancar Di Leher Kukalungkan Oleh Buat Si Pacar Angin Membantu Laut Terang Tapi Terasa Aku Tidak Sampai Padahal Di Air Yang Tenang Di Angin Mendayu Di Perasaan Penghabisan Segala Melaju Ajal Bertahta Sambil Berkata Tunjukkan Perahu Tujukan Perahu Kepangkuanku Saja Amboy Jalan Sudah Bertahun Kutempu Perahu Yang Bersama Kan Merap Mengapa Ajal Memanggil Dahulu Sebelum Sempat Berpeluk Dengan Cintaku Manisku Jauh Di Pulau Kalau Kum Mati Dia Mati Iseng Sendiri Nah Tanpa Kita Sadari Di Puisi Ini Ada Beberapa Yang Tidak Sesuai Dengan Ejaan Seperti Itu Boleh Diperhatikan Yang Bagian Ini Bagian Sebentar Aku Tidak Kan Sampai Padanya Kalau Diperhatikan Kembali Tidak Kan Itu Tidak Sesuai Dengan Ejaan Harusnya Ada Penambahan Huruf A Aku Tidak Akan Sampai Padanya Jadi Puisi Ini Tergantung Kreatifitas Dari Pengarangnya Sendiri Jadi Siapa Saja Juga Bisa Menulis Puisi Lalu Kalau Diperhatikan Lagi Ada Yang Di Sini Kalau Ku Mati Dia Mati Iseng Sendiri Disini Kalau Misalkan Kita Cermati Harusnya Ada Ada Penggunaan Huruf A Kalau Aku Mati Dia Mati Iseng Sendiri Itu Ejaan Yang Sebenarnya Lalu Ada Lagi Di Sini Di Di Leher Kukalungkan Oleh Buat Si Pacar Itu Disitu Ada Penggunaan Tanda Baca Titik Namun Setelahnya Itu Angin Membantu Laut Terang Tapi Terasa Aku Tidak Sampai Padanya Harusnya Kalau Kita Ketahui Bahwa Setelah Tanda Baca Titik Itu Harusnya Menggunakan Huruf Kapital Tapi Disini Tidak Tapi Memang Ini Mungkin Kreativitas Dari Ariel Arnold Sendiri Gitu Gitu Teman Teman Sebentar Sebelumnya Sedikit Membahas Tentang Musikalisasi Puisi Ada Yang Tahu Tidak Tentang Musikalisasi Puisi Teman Teman Sedikit Ya Musikalisasi Puisi Itu Merupakan Sebuah Pengubahan Puisi Menjadi Apa Namanya Menjadi Musik Menjadi Sebuah Musik Agar Bisa Dinyanyikan Dengan Irama Irama Yang indah Dengan Dipadukan Dengan Diksi Di dalam Puisinya Ada Sedikit Video Yang bisa Ditampilkan Oleh Kakanda Adit Boleh Ditampilkan Kakanda Adit Ya Siap Kakanda Seno Sesuai Permintaan Kakanda Saya Menampilkan Bentuk Dari Musikalisasi Puisi Tersebut Kalau Ada Yang Belum Tahu Musikalisasi Puisi Itu Puisi Yang Dimusikalisasikan Jadi Bukan Hanya Sekedar Ditulis Dan Dibaca Tapi Dia Bisa Dimusikalisasikan Contoh Seperti Yang Akan Ditayangkan Sebentar Sampai Sampai Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ingin dari Komunitas Pandurids Komunitas Pandurids Adalah Komunitas Sastra Yang Bernaung Di bawah Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Selamat Bergabung Para Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Pada Kesempatan Kali Ini Kami Dari Komunitas Pandurids Akan Membawakan Beberapa Musikalisasi Puisi Dan Yang Pertama Adalah Berjudul Gayo Yoayo Bersama El Kara Karya Dimas Ari Kemihannya Bersama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Gayo, gayo, gayo telah bersambung Menarikan Kayo, gayo, gayo, bayamu Hidup dan mati Haras dijangkir puisi Akan lagi rambut kopi Berpaksa-paksa dan sayur Sampai sayur Terima kasih Puisi yang kedua Berjudul Tegar Karya Cipta Purwita Terima kasih Itu tadi adalah bentuk musikalasi puisi Jadi puisi itu bukan hanya sekedar dibacakan dan dituliskan Jadi bisa untuk dinyanyikan dengan pesan yang lebih sampai Baik Untuk selanjutnya Karena pembahasan Karena ketiga pembahasan tersebut sudah dibahas Baik itu sejarah bahasa Ejaan bahasa Indonesia Lalu yang terakhir tadi puisi Untuk itu Kami memberikan Kesempatan untuk teman-teman bertanya Sebanyak dua sesi Jadi untuk sesi pertama Itu Kita berikan Tiga penanya Lalu Jika banyak yang ingin bertanya lagi Kita akan membuka sesi yang kedua Sebanyak tiga penanya juga Silakan untuk teman-teman sekalian Tiga pertanya Tiga penanya pertama Disilakan Oke Terima kasih Ijin bertanya Kak Ya silakan Sri Ayu Dwi Lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi kan data Siapa ya Kasabkanur Fais Dari Kasabkanur Fais kan tadi menjelaskan Ideatik atau apa gitu Nah yang dimaksud dengan kata-kata tersebut itu apa ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Sri Ayu Sudah bertanya Apa yang disebut dengan Apa tadi Ideatik atau segala macam itu Yang dijelaskan oleh Kak Sabta Mungkin Kak Sabta bisa menyesatkan Bisa langsung dijawab Atau Ditambung dulu Kak Sabta Kayaknya ditambung dulu aja Oke baik Baik teman-teman yang lain Selain Sri Ayu Dwi Lestari Yang ingin bertanya silakan Gak apa-apa nanya aja Kayaknya nanya di luar dari topik pembahasan juga Gak apa-apa ya gak sih Gak apa-apa Izin bertanya Kak Silakan Kak Irunisa Tapi maaf ya Kak gak bisa on cam Gak apa-apa Kak Irunisa Yang penting kita bisa berkomunikasi Mau tanya Apa sih perbedaan Ejaan Bahasa Indonesia yang sekarang Dengan Ejaan yang dulu Kak Yang sebelumnya Oh baik Apa perbedaan Ejaan Bahasa Indonesia yang sekarang Dengan yang dulu ya Mungkin yang dulu itu Masih bisa Masih bisa bersifat umum Mungkin nanti akan dijelaskan Oleh Kak Melinia Dan Kak Dini Terima kasih Kak Terima kasih juga Kak Irunisa Baik untuk Penanya selanjutnya Satu lagi nih untuk sesi pertama Silakan teman-teman Saya izin bertanya Kak Silakan Nuraini Apakah Ejaan Bahasa Indonesia itu selalu berubah Apakah Ejaan Bahasa Indonesia itu selalu berubah Nah bagaimana tuh Kak Melinia dan Kak Dini Apakah selalu berubah Apakah itu seperti Perasaan Perempuan dan Laki-laki yang selalu berubah Aduh berat Bawa perasaan Baik karena sesi pertama Sudah dibuka Dan sudah full ya Tiga penanya Alhamdulillah Mungkin bisa dijawab langsung Untuk yang pertanyaan pertama tadi Untuk Kak Sabta Silakan Kak Sabta Dan Kak Mutiara Oke Terima kasih Kak Adit Pertanyaannya tadi Mungkin tentang Dialek Dan ideolek ya Mungkin ya Betul ya tadi Iya Kak Dialek Dialog Dialek Itu logat Dialek itu logat Jadi logat Setiap daerah itu kan berbeda-beda Logat areal Logat regional Dan logat geografinya berbeda-beda Logat arealnya Contoh Sesama orang Jawa nih Ada Jawa yang ngapak Ada Jawa yang halus Ada Jawa yang Macem-macem Terus Dari geografi juga Ada Contoh di padang itu Ada padang pantai Ada padang gunung Itu cara ngomongnya berbeda-beda Itu masuk ke dalam Dialek Terus Ideolek Ideolek itu apa Ideolek itu Ragam bahasa yang dimiliki seorang Atau bisa dikatakan Variasi bahasa Persorangan Beda sama dialog tuh Eh Dialek Kalau ideolek Satu orang Kalau dialek itu Rame-rame Dialek Eh Dialek satu kampung Ideolek satu orang Jadi setiap orang itu kan punya Logatnya masing-masing Saya punya logat Contohnya agak-agak Dimana gitu Beda sama logatnya Mutiara Beda sama logatnya Sri Ayu Nah Itu cara Cara ngomongnya berbeda-beda Itu namanya Ideolek Sampai sini udah ngerti? Sudah Oke terima kasih Sudah Baik Sri Ayu Mungkin Sri Ayu masih Apa Mempertanyakan Apakah itu dialek Apakah dialek Sederhananya itu dialek Atau logat Yang seperti dikatakan Kasapta Mungkin kan ada Jawa Alus Ada Jawa Kasar Ada Jawa Jogja Jawa Solo Atau Misalnya kalau Di sini adalah Dari Tambun Sebanyakkan Misalnya gitu ya Nah Mungkin bisa Dibedakan tuh Mana bahasa Betawi Bekasi dengan Betawi Jakarta Kalau Betawi Jakarta Itu kan ada EE-nya tuh Woy kemana Kalau Betawi Bekasi Woy kemana Nah itu Salah satu contoh Contoh dialek juga Seperti di Seperti yang jelaskan oleh Kasapta Itu ya Sri Ayu Oke Untuk pertanyaan Untuk pertanyaan selanjutnya Tadi Iya kak Kairu Nisa ya Kalau gak salah ya Untuk pertanyaan keduanya Nah Bisa dijawab oleh Melinia Dan Radini Baik Saya akan menjawab Pertanyaan dari Siapa tadi ya Yang nanya Perbedaan Bahasa Indonesia Yang sekarang Dan yang Dulu Mungkin saya Bisa menjawab Sedikit ya Jadi teman-teman Kalau Bahasa Ejaan dulu kan Masih terpengaruh Sama Bahasa Melayu Jadi masih melekat banget tuh Bahasa Melayunya Sedangkan Bahasa Ejaan yang baru ini Kayak kita Udah murni Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Seperti yang pada contoh Perbandingan dengan Ejaan Epuition Dengan Ejaan Ebi Kalau Ejaan Epuition itu kan Tulisan Jakarta Masih Jakarta Cuci Masih cuci Jadi kalau misalnya Yang baru kan Sudah Jakarta Terus yang cuci Menjadi cuci Gitu ya Perbedaannya Mungkin itu saja Kak Sabta Seperti itu Perbedaan Ejaan Apa namanya Sekarang dengan Yang dulu Gitu ya Kalau dibilang tadi Yang seperti Apa namanya Blau itu kan Kemasan Blau itu Dia masih Pakai Ejaan yang dulu Mungkin karena memang Strategi pemasaran mereka Gitu ya Orang-orang tua Lebih mengenal Tecu-teci gitu Daripada cuci Gitu ya Kak Runisa ya Tadi ya Yang bertanya Iya makasih Kak Sudah terjawab Baik Kak Runisa Semoga bisa menjadi Pembelajaran Baik untuk Pertanyaan terakhir Di sesi pertama Dari pertanyaan Nurani Apakah Ejaan Bahasa Indonesia itu Akan selalu berubah Untuk Masa Yang akan datang Silahkan Melinia Dan Tadi ini Ya Saya mau jawab Pertanyaan Nurani Apakah Ejaan Selalu mengalami Perubahan Iya Ejaan Pasti selalu mengalami Perubahan ya Karena seiring Dengan Perkembangannya Zaman Kayak tadi kan Kita kalau misalnya Dari awal kan Ejaan Ocursion itu kan Kayak dari Melayu Ke Itu tuh Kalau misalnya Ocursion itu kan Masih kayak Menggunakan bahasa Melayu Kalau misalkan Yang sekarang-sekarang Edy itu kan Udah kayak Menggunakan bahasa Indonesia Terus kayak Jelas lah Gitu Gitu ya sih Kalau menurut saya Segitu aja Ya Nurani Baik Kak Terima kasih Sudah dijawab Jadi intinya adalah Pasti selalu akan Mengalami perkembangan Kak Melinia Untuk masa yang akan datang Karena bahasa itu Sifatnya dinamis Dia akan Apa namanya Mengikuti segala Bentuk perkembangan zaman Baik untuk sesi yang kedua Kita buka Tiga penanya lagi Mungkin teman-teman Yang masih ada Apa namanya Pertanyaan di benak Teman-teman Tidak apa-apa Mau keluar dari topik Materi juga Tidak apa-apa Yang penting Sekilas Kebahasaan Atau kesasraan Silahkan teman-teman Halo Pak Izin bertanya Apa suara saya Terdengar Saya ingin bertanya Bagaimana sih kita Cara mengetahui Bahwa sebuah Bahasa modern X Merupakan hasil Evolusi dan perkembangan Dari bahasa kuno Y Bagaimana cara Membuktikan hal tersebut Bahwa Bahasa X Merupakan Evolusi dan perkembangan Dari bahasa Y Ataukah Terdapat Percampuran dari Budaya Ataupun bahasa lain Bagaimana ya Kacara Terima kasih Baik Ya Bagaimana Perkembangan bahasa Dari X Ke Y Mungkin nanti bisa Dijawab oleh Kaka pemateri Untuk pertanyaan Yang Ada di benak Kristi Baik Untuk penanyaan kedua Bisa di Apa namanya Bisa ditanya Silahkan Siapa aja Saya Mau Zin bertanya Kak Silahkan Adam Pertanyaan saya Kenapa sih Bukan bahasa Jawa Yang menjadi Bahasa resmi Indonesia Mengingat Sebelum Kemerdekaan Itu Bahasa Jawa Merupakan Bahasa Dengan Penutur Terbanyak Di Nusantara Terima kasih Ya Nah Ini menarik Kenapa Bahasa Jawa Itu Tidak menjadi Bahasa Nasional Gitu Kenapa Bahasa Jawa Itu Tidak Menjadi Bahasa Nasional Padahal Penuturnya Lebih Banyak Sebelum Kemerdekaan Mungkin Nanti Bisa Dijawab Oleh Pemateri Sabtan Nur Pais Dan Mutiara Baik Untuk Satu Penanya Lagi Untuk Sesi Kedua Silahkan Izin Bertanya Kak Ya Silahkan Rizka Khoironi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rizka Khoironi Izin Bertanya Mengenai Puisi Adakah Teknik Khususus Untuk Menulis Sebuah Puisi Kak Begitu Sekiranya Bertanyanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Hanya Satu Yang bertanya Tentang Kesastraan Tentang Puisi Bagaimana Teknik-teknik Membuat Puisi Atau Nanti Setelah Ini Rizka Akan Menjadi Penulis Puisi Atau Rizka Akan Membuat Puisi Tentang Ramadhan Karena Ini Lagi Masanya Ramadhan Nah Mungkin Nanti Akan Dijawab Oleh Kak Suseno Prasadjo Rizka Untuk Pertanyaan Sesi Kedua Ini Sudah Ditutup Dan Karena Apa Namanya Kenapa Tidak Sesi Ketiga Sesi Kempat Karena Berhubung Keterbatasan Waktu Mungkin Untuk Pertanyaan Yang pertama Tadi Sesi Kedua Pertanyaannya Risti A itu Bisa Dijawab Oleh Teman-teman Pemateri Silahkan Ijen Jawab Silahkan Terima kasih Itu hubungan Bahasa X dan Y Itu Dari mana Kenapa Bisa Dianggap Itu Berhubungan Nah Kita Ngambil Yang pertama Dari Letak Geografisnya Apakah Geografisnya Itu Sama Atau Berbeda Yang Kedua Dari Segi Kebahasaannya Apakah Bahasanya Itu Ada Kesamaan Atau Tidak Kita Yang Pertama Dulu Dari Segi Geografisnya Kenapa Yang Contohnya Bahasa Melayu Dan Bahasa Indonesia Kenapa Kedua Bahasa Indonesia Menjadi Anaknya Dan Bahasa Melayu Menjadi Induk Kenapa Karena Letak Geografisnya Sama 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 Di Wilayah Indonesia Dan Asia Tenggara Itu Kenapa Bahasa Bahasa Itu Punya Hubungan Darah Dan Dari Sana Kita Sedikit Bisa Mengetahui Dari Mana Bahasa Itu Bisa Saling Berhubungan Terus Yang Kedua Tadi Dari Kebahasanya Sendiri Dari Kata Kata Serapannya Itu Kata Kata Yang Diambil Itu Karena Dominasi Bahasa Indonesia Itu Lebih Bahasa Bahasa Lainnya Sebenarnya Ini Bisa Nerempet Pertanyaan Yang Kedua Cuman Pertanyaan Kedua Nanti Aja Jadi Contohnya Bahasa Ini Saya Mau Makan Bahasa Malaysia Bahasa Melayunya Hampir Sama Saya Mau Makan Saya Mau Mandi Sama Hampir Sama Jadi Hampir Kita Bisa Ngeliat Dari Dua Dua Sisi Itu Kita Sudah Bisa Melihat Kalau Bahasa Indonesia Sendiri Itu Ada Penambakan Dalam Bahasa Melayu Di Indonesia Dan Itu Dijadikan Patokan Patokan Para Peneliti Para Ahli Untuk Menghubungkan Bahasa Indonesia Asalnya Dari Bahasa Melayu Dan Dari Hubungan Itu Bahasa Indonesia Berhubungan Dengan Bahasa Melayu Itu Jawabannya Sekiranya Ada Yang Ingin Dipertanyakan Lagi Bagaimana Risti Untuk Jawaban Dari Kasapta Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Risti Bagaimana Hubungan Atau Korelasi Antara Satu Bahasa Dengan Bahasa Yang Lainnya Untuk Pertanyaannya Kedua Dari Adam Pertanyaan Yang Sangat Menarik Untuk Kakak Pemateri Kenapa Bahasa Jawa Tidak Menjadi Bahasa Nasional Pada Penuturnya Lebih Banyak Mungkin Pertanyaan Itu Akan Dijawab Lebih Menarik Dan Lebih Sederhana Oleh Kakak Pemateri Kita Sabtu Nur Pais Dan Mut Sebenarnya Pertanyaan Tadi Itu Nyambung Pertanyaan Lagi Cuman Ibu Ketua Katanya Ingin Menjawab Jadi Silahkan Oke Sabta Dia Ambil Sabta Ini Apa Namanya Yaudah Kenapa Bahasa Indonesia Tidak Berasal Dari Bahasa Jawa Padahal Bahasa Jawa Tuh Apalagi Tidak Istilahnya Jawa Tuh Dari Dulu Udah Ada Gitu Kan Karena Di Dalam Bahasa Jawa Tuh Ada Ini Ada Tingkatan Tingkatan Bahasa Jadi Kayak Sama Orang Tua Harus Ngomongnya Gimana Sama Teman Gimana Dan Kalau Kayak Gitu Susah Kan Kalau Dijadikan Bahasa Persatuan Makanya Yang Diambil Bahasa Melayu Karena Dari Awal Bahasa Melayu Tuh Tidak Punya Tingkatan Jadi Dia Gampang Diterima Sama Masyarakat Sekitar Yang Gitu Gimana Adam Jelas Gak Bagaimana Adam Iya Jelas Kak Terima kasih Menarik Sekali Untuk Pertanyaan Adam Tapi Saya sedikit Apa Namanya Sering Sedikit Berbagi Sedikit Waktu Itu Saya Mendengar Drama Cak Nung Kenapa Bahasa Jawa Itu Tidak Bisa Menjadi Bahasa Nasional Atau Tidak Menjadi Bahasa Nasional Itu Karena Memang Apa Namanya Pertama Orang Jawa Itu Orang Suka Mengalah Dan Baik Hati Karena Kalau Kita Runtut Dari Awal Presiden Kita Kebanyakan Orang Jawa Mungkin Dia Bisa Saja Membuat Bahasa Nasional Menjadi Bahasa Jawa Karena Bahasa Orang Jawa Itu Banyak Yang Mengalah Jadi Bisa Saja Ini Hanya Guyonan Tapi Masuk Akal Juga Nah Untuk Pertanyaan Ketiga Dari Sapa Tadi Maaf Lupa Untuk Pertanyaan Ketiga Tadi Kepada Kasuseno Bahasanya Bagaimana Cara Membuat Puisi Bagaimana Teknik-teknik Membuat Puisi Bagaimana Kasuseno Apakah Ada Teknik-teknik Tertentu Untuk Membuat Puisi Silahkan Kasuseno Terima kasih Kakanda Adit Ini Pertanyaan Bagus Sekali Untuk Yang Ingin Menulis Puisi Ya sebenarnya Tidak ada Teknik Khusus Kayak Sama Membuat Karangan Karya Sastra Lain Yang Yang Pertamanya Bisa Berentukan Tema Judul Itu Temanya Kita Mau Tentang Apa Mungkin Tema Yang Akhir-akhir Ini COVID Atau Ramadan Istilahnya Lalu Kita Masuk Kepada Judul Nah Judulnya Itu Seperti Apa Atau Mungkin Ada Beberapa Penyair Yang Menulis Dulu Baru Menentukan Judul Saya Tipikal Orang Yang Menulis Dulu Baru Menentukan Judul Biasanya Saya Buat Dulu Baru Oh Ini Judulnya Kayaknya Enakan Ini Gitu Gitu Biasanya Saya Seperti Itu Lalu Yang Paling Utamanya Yaitu Pemilihan Diksi Sebelum Kita Menulis Puisi Kita Harus Memilih Diksi Diksinya Berbeda Kayak Misalkan Kita Menulis Artikel Contoh Puisi Yang Baru Saya Buat Baru Saya Buat Kemarin Yaitu Saat Waktu Buka Saat Itu Jua Ditamui Dilembang Selalu Saja Berat Ku Memilih Antara Bala-Bala Atau Bihun Karet Dua Gitu Ini Bisa Jadi Puisi Yang Dimana Kata Kuncinya Itu Waktu Buka Gitu Ini Waktu Buka Ini Berkaitan Dengan Tema Yang Saat Ini Yaitu Romadon Seperti Itu Lalu Rima 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 Itu Rima Itu Sangat Penting Dalam Puisi Apa Itu Rima 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 Adalah Persamaan Bunyi Atau Pengulangan Bunyi Di Dalam Penulisan Puisi Ini Adalah Pembeda Karya Puisi Dengan Karya Novel Dan Cerpe Jadi Penulisan Puisi Memang Memiliki Aturan Atau Syarat Ini Tapi Berbeda Lagi Kalau Misalnya Puisinya Biasanya Bertipatnya Naratif Deskriptif Jadi Seperti Itu Lalu Ada Menentukan Baid Dan Disini Yang Paling Akhir Menentukan Penutup Puisi Biasanya Penutup Puisi Ini Dibikin Secara Berkesan Kayak Tadi Antara Bala-Bala Atau Bihun Karet 2 Ini Biasanya Berkesan Di Masyarakat Wah Karet 2 Biasanya Pedes Biasanya Pedes Karet 2 Itu Yang Membekas Di Masyarakat Seperti Itu Mungkin Itu Saja Penjelasan Sederhananya Untuk Menulis Puisi Ini Pertanyaan Bagus Menurut Saya Karena Calon-calon Mahasiswa Berapa Tahun Lagi Dua Tahun Itu Wajib Memiliki Pemikiran Kritis Tapi Jangan Kelewat Kritis Ya Ntar Di Angkat Gitu Ya Seperti Itu Rizka Rizka Koeiro Jadi Teknik Pembuat Puisi Itu Awalnya Itu Tema Rizka Menurut Kase Temanya Apa Misalnya Rizka Ini Ingin Mengangkat Tentang Ramadhan Ya Berarti Isi Dari Puisi Itu Tentang Ramadhan Atau Misalnya Tentang Idul Fitri Rizka Yang Tidak Bisa Mudik Misalkan Rindu Hati Pada Keluarga Yang Dinanti Takkan Bisa Melepas Kenangan Hari Fitri Misalnya Seperti Itu Mungkin Untuk Setelah Ini Rizka Bisa Menulis Puisi Dan Melatih Bahkan Misalnya Rizka Terlintas Pikiran Atau Terlintas Kata-kata Yang Bagus Catat Saja Mungkin Itu Bisa Menjadi Sebuah Puisi Gitu ya Rizka Semoga Menjawab Pertanyaan Oke Baik Kita Sudah Di Ujung Acara Karena Waktu Berbuka Posa Sudah Hampir Tiba Dan Keluarga Menunggu Kita Dengan Apa Namanya Gorengan Gorengan Dan Kolak Sekedar Penutup Dari Saya Jadi Bagaimanapun Juga Bahasa Itu adalah Alat Komunikasi Kita Sebagai Manusia Tanpa Bahasa Sistem Komunikasi Manusia Pasti Menjadi Hampa Nah Maka Dari Itu Sedari Dini Kita Harus Hafal Dan Mempraktekan Seperti Yang Dicetuskan Oleh Badan Bahasa Yaitu Utamakan Bahasa Indonesia Lestarikan Bahasa Daerah Kuasai Bahasa Asing Gitu Saya Aditya Mulana Sebagai Moderator Ijin Undur Diri Dan Saya Kembalikan Kepada MC Baik Terima Kasih Kakak Adit Teman Teman Sekalian Demikian Acara Workshop Hari Ini Yang Membahas Tentang Mendekatkan Diri Dengan Puisi Dan PWB Saya Selaku Pembawa Acara Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Peserta Dan Kepada Para Pemateri Yang Telah Memberikan Banyak Informasi Kepada Kita Semua Saya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Yang Salah Yang Sekiranya Kurang Berkenan Dalam Keberlangsungan Acara Baik Yang Disengaja Maupun Tidak Disengaja Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Boleh Nggak Aktifin Kamera Dulu Buat Dokumentasi Keren Itu Ada Ijo-Ijo Di atas pala Ayo Silahkan Ayo Semuanya Teman-teman Ini Wajah-wajah Segar Menunggu Wajan Maghrib Tolong Tolong Semuanya Semuanya